Intro Saudara-saudari pencinta insan inti sari sabda harian yang terkasih Salam jumpa lagi Hari ini Kamis 17 Juni 2021, Pekan Biasa ke-11 Hari ini kita akan bacakan dan renungkan Injil Matius bab 6 ayat 7 sampai 15 Pertama-tama mari kita simak bacaan Injilnya Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan Jadi, janganlah kamu seperti mereka Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan Sebelum kamu minta kepadanya Karena itu, berdo'alah demikian Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kendakmu di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih Intisari Injil hari ini Berkisar sekitar tema doa dan pengampunan Yesus mengajarkan bagaimana berdoa Dan memberikan satu contoh doa seorang beriman Yaitu doa Bapak kami Jika Bapak di surga Sudah mengetahui semua kebutuhan kita Sebelum kita meminta kepadanya Maka doa tidak bisa dimengerti Sebagai sebuah penjelasan kepada Tuhan Tentang situasi kita yang penuh dengan kebutuhan Doa di sini bisa berarti Sebuah kepasrahan penuh iman Penuh harapan dan penuh kasih kepada Tuhan Kita boleh berkeinginan dan berkehendak Untuk ini atau untuk itu Tetapi Tuhan tahu Bahwa kita memiliki banyak kebutuhan Dan Tuhan tahu akan kebutuhan kita yang sesungguhnya Tinggal saja kita bersikap jujur dan tulus Sepenuh hati dan seluruh diri dihadapannya Pujian, pemulihaan Allah Dan permohonan akan kedatangan kerajaannya Sesuai dengan kehendaknya Menjadi ungkapan hati yang paling dalam dari seorang manusia yang beriman Makanan untuk kelangsungan hidup Dan pengampunan untuk keselamatan kekal Adalah dua kebutuhan mendasar Dan kebutuhan esensil seorang umat manusia Dan hal itu yang diserahkan kepada Tuhan Dengan rendah hati dalam berdoa Hal kedua yang diajarkan Tuhan adalah Permohonan pengampunan atas kesalahan kita Setiap orang yang bersalah dan memiliki sikap yang rendah hati Pasti dengan mudah-mudah Ia memohon maaf jika ia kilaf Tetapi jika seseorang selalu merasa benar dan tidak bersalah Maka sulit bagi dia untuk mengampuni orang yang bersalah Dia akan menggunakan kriteria dirinya yang benar Baik dan saleh untuk diteladani oleh orang lain Namun jika kita sadar hampir semua manusia terbatas Dan pernah dosa Pernah bersalah Maka mengampuni orang lain menjadi kriteria untuk diampuni Bacaan hari ini tidak menekankan perilaku memohon ampun Tetapi justru perilaku mengampuni orang lain yang telah bersalah kepada kita Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih Sentuhan yang boleh kita simak Berdoa dan mengampuni perlu sejalan Berpuasa dan memberi sedekah pun perlu sejalan Berdoa tanpa tahu mengampuni adalah kesiasiaan Dan berpuasa tanpa tahu memberi sedekah adalah sebuah kemunafikan di hadapan Allah Tuhan memberkati Terima kasih